Pemirsa Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas soal fenomena kota kosong di Pilkada 2024. Termasuk aturan yang akan dilakukan jika Pilkada diungguli oleh pihak kota kosong. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat RDP dengan Komisi Pemilihan Umum KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP membahas mengenai fenomena kota kosong di Pilkada 2024. Termasuk perihal teknis hingga konsekuensi dari penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal di 41 daerah di Indonesia. Terutama mengenai detail ketentuan jika kota kosong yang unggul dalam Pilkada mendatang, yakni mengenai kesepakatan kapan Pilkada ulang akan dilaksanakan di daerah tersebut. Masa 4 calon terus kemudian dijadikan jadi 5 calon dengan ada kita namakan kota kosong gitu. Jadi itu gak ada aturannya. Jadi menurut saya jangan kita, jadi kita konsekuen aja, proporsional saja sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Nah sekarang fenomena kota kosong yang belum diatur secara teknis, kenapa kita gelar rapat sekarang itu karena memang belum diatur. Kalau kota kosong menang bagaimana konsekuensinya? Keputusan ini diambil menyikapi kekhawatiran Pilkada di 41 wilayah yang hanya diikuti satu pasang calon melawan kota kosong. Adapun 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota. Kita membatasi lahirnya kepemimpinan alternatif dan lahirnya demokrasi yang substansial tadi. Maka kita minta supaya KPU itu benar-benar memberikan atensi dan perhatiannya terhadap daerah-daerah calon tunggal. Di tahun berjalan berikutnya atau tahun 2025 berdasarkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dari Jakarta, Fada Indi, Senida Aditya, TV One, mengabarkan.